Intro Terdapat bahasa yang mengalur indah Mengisi jiwamu merindukan kisah Kita berdua yang tak pernah bisa Akan terlupamu Bila rindu ini masih milikmu Kuhadirkan sebuah oh Tanya untukmu Harus berapa lama aku menunggumu Aku menunggumu Menunggu siapa Rais? Menunggu seseorang Yang lagi nonton? Ya mungkin lagi nonton Gak tau juga sih Oke Lagi kerja Oke Pak Mirsa masih di Aceh Jino Masih bersama kita jangan salah-salah ya Aceh Jino Oke Nah masih dengan teater rongsokan Oke Pak Ketua mau tanya nih dalam Pembuatan film atau judul yang baru Ada gak sih kesulitan apa gitu Tantangannya untuk membuat film tersebut itu? Tantangan kita untuk dalam pementasan teater itu Biasanya diproses Karena memang dalam satu pementasan kita prosesnya itu Kurang lebih 6 bulan, 5 bulan, 7 bulan gitu Itu standar Lagi untuk saat latihan nih Pak Ketua Itu latihannya ada berapa kali pertemuan Atau latihan itu ada per jamnya Ini kita latihan satu jam pokoknya harus bisa gitu Ada gak yang kayak mana sih? Nah itu dia biasanya kondisional juga Jadi biasanya per minggu itu kita 3 hari, 4 hari Dalam satu minggu itu 4 hari, 3 hari Tapi sudah waktu selesai di kampus ya? Iya Biasanya sore Itu jadwalnya disesuaikan sama jadwal kuliah Oh begitu Nah misalkan ini lagi mau buat film baru, jadwal baru nih Ada gak sih anggota yang tergabung di situ itu ada Mungkin ada pengalaman Oh saya lagi gak bisa Ada gak yang seperti itu? Ada Nah itu gimana tuh tangkapan Pak Ketua sendiri? Sedangkan ini kan kita mau latihan Kita kan harus mau pentas misalkan begitu Nah itu menjadi konsekuensi Konsekuensi kita sebagai pegiat seni pertunjukan ini gitu Jadi kan memang semua kita kan punya kesibukan masing-masing Nah itu menjadi perjuangan gitu Perjuangan si aktor Perjuangan si aktor dia harus ya ngerelain Ada gak pengalaman Pak Ketua sebagai Ketua nih misalkan nih dalam anggota ini Yang sudah tidak aktif gitu kan Ah tidak kita ini kita keluarkan saja Ada gak yang seperti itu? Untuk di tahun ini pengeluaran anggota gak ada Gak ada ya? Nah tapi memang ya dia memisahkan diri gitu Wah itu alasannya ngasih tau gak sama Pak Ketua? Biasanya memang karena tidak gak cocok sama badan gitu Artinya dia gak bisa ngelewatin proses Nah aduh capek nih gitu Oh begitu Nah makin lama mah hilang Karena memang untuk teater biasanya orang suka di hasilnya Tapi ketika dia coba untuk terjun dalam proses itu gak sanggup Oh begitu Iya memang benar Hmm 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 Hahaha Resik bengong aja Bang Mahfud Bang Mahfud sebagai anggota Harapan Bang Mahfud ke depan untuk teater rongsokan ini apa? Harapannya Yang terutama Semoga di Teater rongsokan ini lebih dikenal luas oleh kelangan masyarakat Amin Dan teater rongsokan juga semakin banyak menghasilkan karya gitu ya Hmm hmm Nah Dan juga Untuk teater rongsokan yang terbaik lah Alhamdulillah amin Nah buat Pak Ketua Harapan Pak Ketua nih untuk apa nih Buat teater rongsokan ini Dan ngasih dong motivasi semangat untuk anggota-anggota sebagai ketua Bisa ya? Ayo coba apa nih harapannya? Harapannya ya Kita harus lebih konsisten Komitmen Ya jangan mut-mutan lah Jangan mut-mutan Ayo dong kita Karena kan begini Kita dalam organisasi komunitas ini Kita juga menghubungkan tali silaturahmi gitu ya Ayo dong jangan mas malah yang tidak aktif-aktif gitu Ayo aktif kita berseni gitu ya Karena seni itu memang semua orang cinta dengan seni itu Seperti tadi Bang Mahfud bilang saat lagi proses Mereka ogahan gitu kan Tapi saat sudah jadi Wah luar biasa tepuk tangan semuanya ya gitu ya Berarti Pak Ketua harus semangatin anggota-anggotanya nih Ayo dong Pak Ketua kasih dong mungkin ada yang lagi nonton nih Hidup bagian dari proses ya proses itu Tapi gak semua orang proses itu mau menjalannya Ya tapi artinya Mark Zuckerberg semua yang sukses itu karena itu bagian dari proses Wah betul Rais ya Artinya ya tetap konsisten konsisten dalam proses Wah luar biasa Rais Rais mau bergabung gak? Tapi harus aktif Enggak ini kan tadi udah bangsyaratnya 17 Sudah lewat Sudah lewat Sudah lewat Sudah lewat Sudah lewat kuburni Sudah berapa udah 34 gitu Atau 74 sesuai dengan kemerdekaan 20 ke atas ya 20 ke atas enggak 74 ya sesuai dengan kemerdekaan Enggak ya Oke Mungkin buat pemirsa yang mau bergabung Boleh gak sih misalnya yang bergabung ini tidak harus orang kampus Misalnya kayak saya nih Saya tidak ada kaitan dengan UIN tadi Dan saya tidak ada kampus Dan saya tidak kuliah nih Bisa gak sih saya bergabung? Bisa Kita orang Ya kita open aja Kita tetap welcome Orang-orang yang mau gabung Mau join gitu Oke dan ini untuk ke depan saat Pembukaan lagi Tadi tanggal berapa ya? Insya Allah di awal September Awal September Nah mungkin buat KAEKA Ayo dong KAEKA Sapa pemirsa yang mau bergabung Kasih tau syaratnya apa Dimana Harus kemana Bagian di luar kampus Jadi Bagi yang ingin gabung Dengan kami di Teater Rongsokan Nanti di bulan depan itu Di perkiraan di pertengahan awal bulan September Pertengahan September itu kami akan membuka rekrutmen anggota baru Biasa pos kami itu di UIN Araniri Jadi bagi yang ingin gabung Nanti kami juga bakalan publish Dipublikasikan di media-media Instagram kami Di Teater Rongsokan Itu nanti bakalan kami up berita Bagaimana kompon rekrutmen anggota baru Jadi bisa lihat disitu Nanti bisa datang ke kampus UIN Araniri aja Untuk penerimaan calon anggota barunya ada berapa KAEKA? Dibatasi enggak? Nanti diperkirakan Itu kan enggak dibatasi juga sih Jadi kan Seperti yang dibilang Teater itu kan melewati proses Jadi proses alam aja Berarti tidak ada keterbatasan Untuk pemilihan anggota baru Tapi mengikuti tahap seleksi Tahap seleksi Harus pinter berakting ya Dalam dunia teater ini ya Nah maaf Nah Bang Pak Ketua Ada enggak sih di dalam anggota ini Yang mungkin Yang berakting itu sangat luar biasa Ada enggak? Ada Ada ya Itu dari cewek atau cowok nih? Atau memang ada beberapa anggota yang Wah luar biasa Dia memang harus dipakai terus gitu Jangan sampai kabur Ada enggak yang begitu? Ada biasanya Cowok juga ada Cewek juga ada Nah kalau buat Pak Ketua melihat Bang Mahfud nih gimana Prestasinya luar biasa Atau minim Atau cukup? Untuk Mahfud Ya Sedang-sedang gitu Artinya dia juga enggak Enggak di bawah Karena memang lagi Masih dalam tahap proses Oke Nah pemirsa Buat kalian mungkin lagi nonton Yang mungkin ada anggota Teater Rasokan yang tidak aktif Ayo dong aktif lagi gitu ya Kita menyambung dari siolah Turami Dan kita berseni Tentunya di Aceh Aceh cinta seni gitu ya Ayo dong Hiburan nih Nah pemirsa Cukup nih Waktu kita sampai disini Dan pemirsa tetap saksikan Aceh Jino Di hari Di hari Apa Rais Senin dan Rabu Senin dan Rabu Di jam 11.00 dan 12.00 Waktu Indonesia Barat Dan terima kasih Tim Tim gitu Komunitas dari teater Langsokan Makasih ya udah kembali hadir dengan kita Dan bisa kita ketemu lagi Dan jangan sombong-sombong Nanti kejumpaan di jalan Oke pemirsa Buat akhir pula waktu kita dan hari ini Dan saya Eva Dan saya Rais Mohon pamit diri Dan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di saat kita bersama Di waktu kita tertawa Menangis merenung Oleh cinta Kucoba Merahkan rasa Rasa dimana kau melayang Jauh dari jiwaku Juga mimpimu Biarlah Biarlah Hariku Dan harimu Terpelenggu Terpelenggu Satu Oleh ucapan Manismu Dan kau bisik Kata Cinta Kau telah percik Ohan Rasa Sayang Pastikan kita Sehingga Perkara Anjali Darenggu kl지를 軟 og h Tari Sehingga Sampai